Kepala Desa Lidung terpilih Herman yang juga mantan Kepala Desa Lidung yang terjerat kasus korupsi dana desa akan tetap dilantik. Namun usai pelantikan yang bersangkutan akan diberhentikan sementara sampai keputusan ingkrah pengadilan. Herman yang merupakan mantan Kades Lidung yang tersangkut kasus korupsi dana desa tahun 2019 dengan kerugian negara mencapai 183,9 juta rupiah, kembali terpilih pada pemilihan Kepala Desa Lidung 15 Juli lalu. Menariknya Herman akan tetap dilantik oleh Dinas PMD Sarolangun, akan tetapi usai dilantik Herman akan diberhentikan sementara hingga keputusan ingkrah pengadilan. Kepala Dinas PMD Sarolangun mulia dimenjelaskan, Menurut Regulasi Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2020, tetap melakukan pelantikan Herman sebagai Kades Lidung. Namun 14 hari Herman akan diberhentikan sementara. Pemberhentian dilakukan sampai keputusan ingkrah dalam persidangan pengadilan. Setelah dilakukan pemberhentian sementara Herman, PMD kembali menunjuk pejabat Kades Lidung hingga ingkrah keputusan pengadilan. Jadi terangka di nonaktifkan sementara. Sementara kan Lidung belum, Lidung belum menjadi Kades. Jadi sebelum pemilihan, tanggal 15 juta yang lalu, dia memenangkan hasil pemberhentianan Kades Lidung. Artinya ini akan kita dilantik, kemudian dalam waktu singkat itu akan kita perhentian sementara. Kenapa tidak ditunda aja pelantikan? Tidak bisa, mengaturan yang di dalam program itu itu nyatakan kalau tidak bisa dilantik, apabila yang bersambungkan berdasarkan hasil keputusan pengadilan itu baru bisa tidak dilantik. Tapi kalau yang Kades tersangka masih bisa dilantik. Sementara pelantikan jadwal Kecamatan Sarulangun dijadwalkan pada Senin 19 Agustus, bertempat di ruang Aula Kecamatan Sarulangun. Selamat Ria Di Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!